Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menaikkan status Gunung Anak Krakatau dari sebelumnya level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga sejak Sabtu 24 April 2022. Meski demikian, Badan Geologi memastikan perjalanan mudik di Pelabuhan Merak maupun Bakau Heni tidak terganggu dan meminta masyarakat untuk tidak panik. Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PPMBG Badan Geologi, Endra Gunawan, dalam konfensi persnya Senin 25 April 2022 menyebut hembusan asap Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan dari sebelumnya 1.500 meter menjadi 3.000 meter. Endra mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak perlu khawatir. Pasalnya hembusan asap masih berada dalam radius 5 kilometer dari Gunung Anak Krakatau. Kemudian juga dapat kami sampaikan tentu saja masyarakat yang ada di wilayah pantai di sekitar Selat Sunda, baik di Banten maupun di Lampung untuk dapat tenang dan tidak mempercayai isu-isu yang mungkin muncul begitu ya. Tetapi nanti harus bisa melakukan ataupun menghubungi ya pihak terkait. Misalnya dengan menghubungi BPD setempat ataupun juga dengan kami di Badan Geologi melalui pusat kolkanologi dan mitigasi bencana geologi. Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau juga dipastikan tidak berpengaruh terhadap perjalanan kapal di Pelabuhan Merak Bekau Heni yang saat ini tengah dipadati oleh pemudik. Untuk jalur pelayaran khususnya untuk mudik untuk letusan anak-anak Krakatau sendiri untuk materialnya saat ini aman digunakan untuk material letusan hanya di sekitaran area Gunung Anak Krakatau dan untuk abu itu tergantung dari arah angin. Terima kasih telah menonton!